dikasih open-camp ini enggak kasihan demian demian signalnya kasihan dia aja udah manjat pohon gitu dengan saya disuruh manjat yang listrik lagi mati banget julius ya biar diturutkan kalau udah naik Oh jangan-jangan aku pakai micnya Bang Handi lebih bagus oleh oke lanjut Oke semuanya itu Bang Bu Ramo dengar itu suruh nutup silahkan 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 Bang Imen Samuel Oke saya mulai ya mati mati dulu nanti saya enggak dengar nanti oke oke sebentar sebentar bentar panggil buramadu Burama timernya enggak perlu opencam nanti kan ada bunyi tuh kalau habis tiga menit titit 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 nah itu kasih tahu ini kasihan demian tapi btw sedikit Bang semel kalau start sama kami miskin miskin jaringan demi ya kita pakai timer timer biasa aja nggak usah nanti kalau udah habis waktu saya sebutkan habis waktu kayak kemarin demian ya udah bisa dimulai waktunya belum ya sebentar dulu Bang Jumah belum live YouTube ya Bang Jumah Oke lanjut di live kan semuanya lah lawannya cuman demian loh nggak papa ini kan kan saya sudah berbaik hati nanti disangkain damien gua gua cemen lagi kan gitu Oke orang Yahudi Kabbalah di Maroko gua skakmatin semua apalagi si damien mau 10 menit damien gua skakmat gausah terguncang dulu gausah terguncang enggak tenang aja ya nanti kalau lihat aja menit Oke silahkan menit untuk Samuel waktu dengan 3 menit 3 menit 3 menit Oh dinaikkan 3 Oke siap-siap ya dimulai dari sekarang silakan Oke prolognya begini ya teman-teman hukum yang terutama yaitu Adonai Elohenu Adonai Echad ya prolog utama itu adalah hukum yang terutama dan pertama yaitu Yahweh Elohenu Yahweh Echad Adonai Elohenu Adonai Echad nah Echad disini artinya dalam konteks Echad Echad disini memakai definisi satu-satunya teman-teman bisa lihat bisa ketik di perjanjian lama satu-satunya itu banyak sekali dipakai dari kata Echad nah di dalam Markus 12 ayat 32 teman-teman muslim catat ya biar pinter Markus 12 ayat 32 disitu dijelaskan ya benar guru katamu ya tepat sekali bukan salah tepat guru benar katamu dia itu Esa lalu didefinisikan sama orang Yahudi sendiri yaitu atau dan tidak ada yang lain selain dia itu Esa tetapi teman-teman Trinitas demi membenarkan tiga Allahnya itu ya tiga hipostasis Allah itu tiga pribadi itu maka Esa disini dia rubah jadi kesatuan gitu padahal orang Yahudinya aja udah bilang Esa itu tidak ada yang lain selain dia jadi kalau teman-teman Trinitas mau membantah kasih ayat orang Yahudi yang ngomong jangan kalian yang ngomong pagan Yunani oke sekarang saya tadi debat dengan jadi itu pertanyaan saya pertama ya kalau tidak langsung dijawab dengan ayat skakmat langsung teman-teman muslim jelas ya ini di live kan terus tadi saya berdebat dengan Damin dia pakai Esa itu adalah kesatuan dari kejadian 2 ayat 24 saya bacakan ayatnya teman-teman catat teman-teman muslim kejadian 2 ayat 24 sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu diperbesar kata disitu teman-teman muslim dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging nah dia bilang kata kata unity atau kesatuan disini terdapat pada kata satu daging atau basar ehat ya tetapi di kata bersatu disini tidak pakai kata ehat tetapi pakai kata bitbad atau mungkin saya salah sebut teman-teman atau Ustadz Sugi silahkan cek Zuma silahkan cek di biblos.com atau Bible Interlinear Hebrew Greek ya di cek disitu ya nah itu saja dari saya nah jadi disitu ada kata bersatu kalau kalian katakan Esa itu kesatuan seharusnya yang itu yang bersatu itu kalian sebutkan kesatuan dan disitu bukan ehat tetapi bitbad ya kata satu disitu satu daging tetap satu daging bentuknya singular itu saja dari saya jadi langsung dijawab dengan data asli teks asli ya jangan kalian bersilat lidah disini kalau udah main teks asli sama saya lalu yang tadi yang kasus pertama teman-teman muslim ingat ya kasus pertama tadi tentang konteks Syema Israel tetapi memang kata ehat itu memiliki banyak oke waktu habis tiga menit habis nggak usah korupsi dilanjutin atau gimana nih silahkan Demian silahkan Demian repeated in order to state that his name one jadi yang Esa disitu adalah nama bukan pribadi kamu belajar ke Yahudian Tuhan itu nggak bergubung nggak berpribadi Tuhan itu omnipresent itu harus kamu garis bawahi Syema Israel yahweh elohenu yahweh ihat yang ehat disitu bukan elohenu bukan Tuhan kita tapi yahweh kamu garis bawahi elohim itu jamak itu plural bukan singular sakaria yang 14-9 maka yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu Tuhan yahweh adalah satu-satunya dan namanya kalau dalam ilai ditulis satu-satunya tapi tapi sebenarnya paling bagunya satu Usmo ehat dan namanya satu jadi yang satu di dalam tanah yang satu itu dan namanya bukan pribadinya kamu cari sampai mampus pun dalam literasi Yahudi nggak ada satu pun rabi Yahudi mengatakan pribadinya satu karena Tuhan itu nggak berpribadi kamu bisa tanya sama Bili Yahudi tuh Bili apakah hasilnya berpribadi nggak jadi Tuhan itu nggak bisa dibilang satu pribadi dua pribadi tiga pribadi nggak makanya dalam internitas pribadi yang dimaksud adalah suatu pihak dalam suatu pihak dalam suatu perkara terspersonai substansia atau substansia yang dimaksud bukan bahan tapi hak milik nah kamu harus tahu itu nah yang tadi kita bahas kejadian dua ayat berapa tadi tuh mengenai satu disitu yang dimaksud satu apa satu daging dimana dua orang laki-laki dan perempuan daging mereka itu udah nggak dibilang dua lagi tapi satu makanya disitu gunakan apa bahasar ehat satu daging karena mereka sudah menikah mereka sudah ibaratnya yang satu tidak berkuasa terdirinya sendiri ataupun sedemikian jadi mereka itu nggak bisa berkuasa terdirinya sendiri lainnya kan saling melengkapi makanya disitu dibilang apa satu satu daging itu bukan poin kita poin kita mengenai Tuhan nah dalam pemahaman Wanes mereka menganggap bahwa Bapak yang datang ke dunia kemudian mati dibunuh kemudian naik lagi ke sorga secara nubuatan di perjanjian lama tidak ada satupun ayat bahwa Bapak turun menjadi manusia yang ada adalah Yesaya 42 ayat 1 bahwa Mesias sang hambanya Mas Murdua ayat 7 dikatakan apa anakku engkau engkau telaku peranakan pada hari ini bahwa sejak perjanjian lama Mesias telah dinubuatkan sebagai anak sebagai hamba yang diurapi yang akan datang untuk menibus manusia dari dosa Yesaya 53 oke waktu habis Demian jadi kita kasih kembali kepada Bang Samuel oke sebentar jangan dihitung waktunya apa Demian udah pas waktunya itulah kau buka juga enggak lah jangan 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 kau beralasan waktu kurang nanti dibilang alas satu oknum kurang lagi jadi tiga oke teman-teman sebelumnya teman-teman jangan dihitung dulu sebentar saya mau tanya sama teman-teman muslim damin ini Kristen apa yudaisme Kristen yang bawa yudaisme sebentar 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 teman-teman tolong diulangi teman-teman muslim si dadi amin ini yudaisme kamu 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 oke kita coba tanya pendapat dari Bang Zuma yang udah kena lama sama Demian menurut Bang Zuma Demian ini yudaisme atau jangan lari jangan lari silahkan kasih dia tiga menit dia sampaikan poinnya enggak nanti dulu sebelum segera akan lanjutkan nanti saya karena saya tadi menantang Trinitas bukan menantang yudaisme coba kalau teman-teman yang yang tadi bawah jangan kepanasan damin kamu yang jangan kepanasan jangan kepanasan jangan kepanasan saya mau tanya sama para saksi disini teman-teman saya muslim damin ini selama kalian kenal damin ini trinitas kayu ini ini keluar dari pembahasan ini teman-teman sekarang sekarang saya mau jelasin ya yang saya tanya disini Kristen Demian itu kristian Trinitas atau Samuel ya Demian itu demian itu tapi kalau bahasa awal Islam awal jadi Yahudi masalah yudaism kan kamu oke sedang ini kristinya trinitas apa-apa ini terdia sebentar sebentar tolong kita kita turunnya ini tiga menit untuk dia kan tadi dibilang sebentar sebelum saya mulai saya harus tahu dulu lawan saya ini trinitas apa trinitas jadi-jadian gitu lho apa hubungan hubungannya dengan tempat pembahasan kita nanti saya kasih tahu karena begini kamu ngawur kamu kan membawa narasi yudaisme kamu kan membawa narasi Yahudi tetapi kan keimananmu bukan keimanan Yahudi jadi seolah-olah ketika kamu mau berhadapan sekarang sama saya kamu menolak bahwa Elohim menjadi manusia yang satu pribadi nah kamu disini menjadi yudaisme saya nggak mau ketemu sama musuh yang tiba-tiba menjadi belut kamu kan membawa narasi ikhat dalam pandangan yudaism nah saya bantah saya bantah tapi kan kamu tidak sesuai dengan yang dimana tetapi kan kamu oke sekarang saya tanya dulu sama kamu saya bantah argument kamu pakai narasi yudaism oke berarti saya tambah skakmatnya 4 sebentar nanti akan saya skakmat oke sekarang ditutup 3 menit buat saya silahkan sudah dimulai belum teman-teman kasih tau kalau udah dimulai ya iya silahkan 3 menit sudah dimulai belum teman kasih tau saya karena saya nggak bisa lihat 1 2 3 mulai oke pertama dari 2 pertanyaan saya tidak ada yang dia jawab teman-teman muslim jadi saksi sebenarnya itu sudah tadi waktu dia 3 menit ya jadi sebenarnya si damen belum 10 menit baru 3 menit sudah kena skakmat kamu tidak menjawab kamu meminta menjelaskan kamu memberi penjelasan yang tidak saya minta ya jadi kamu jawab dulu dalam etika berdiskusi ketika saya bertanya kamu jawab kalau saya minta penjelasan baru kamu jelasin nah terus saya tuh nggak pernah bilang satu pribadi saya tadi menyingguni teman-teman muslim jadi saksi ya saya bilang kalau orang Trinitas karena saya mau mendebat Trinitas ya bukan mau mendebat Yudaisme ya Trinitas itu 3 pribadi nah 3 pribadi ini dibilang Allah yang Esa nah tadi saya sudah kurung di konteks Syema Israel ulangan 6 ayat 4 Syema Israel ya Syema Israel disitu sudah dijawab dengan kitab bukan pandangan rabbinik ya itu sudah kitab yang tertulis orang Yahudi pada zaman Yesus itu berkata benar guru katamu dia itu Esa yaitu apa tadi tidak ada yang lain selain dia betul ya nah sekarang tadi teman-teman muslim sudah menjawab kalau damin itu Kristen dan Trinitas setahu saya begitu ya teman-teman muslim menjadi saksi ya bener nggak saya ini nah damin itu Trinitas kalau dia Trinitas maka harusnya dia berdiskusi tidak di luar konteks dia harus jelasin itu tiga pribadi untuk menjelasin kata Echad tadi satu-satunya atau tidak ada yang lain selain dia dan dia tadi sudah mengakui memang ada satu-satunya oke nah jadi lu jangan lari lu jangan tiba-tiba jadi Yudaisme kalau lu jadi Yudaisme berarti lu nggak nggak masuk konteks gua berdempat Trinitas ya Trinitarian ya nah terus di sini di empat ini damin menolak seolah-olah menolak dia tiba-tiba berubah menjadi seorang Yudaisme menolak Tuhan nggak punya pribadi lah padahal dia Trinitas aturannya di aturannya di bernarasi menurut orang Yahudi Hashem tidak punya pribadi tetapi saya sebagai Trinitas saya percaya Hashem punya tiga pribadi atau hakikat dari Allah tiga pribadi aturannya kesana jadi dia nggak nyambung ini sebenarnya dia udah kena skakmat di empat ini gitu karena dia keluar daripada konteks ya nah di sini kenapa saya bilang dia keluar dari konteks dia tiba-tiba berubah menjadi Yudaisme yang mengatakan bahwa Allah tidak punya bahkan satu pribadi pun padahal dia penganut tiga pribadi nah ini namanya bunglon nih nah inilah kebiasaan orang-orang Trinitas ketika diajak berdebat ya lari kesana sini makanya saya undang teman-teman muslim sebagai sebagai orang yang netral ya saya undang teman-teman muslim sebenarnya ada cara lain dari saya yaitu mengendang teman-teman saksi Yehova dan Triteos untuk mengurung mereka tapi itu nanti akan saya lakukan untuk sementara saya ingin melakukannya di depan teman-teman muslim supaya teman-teman muslim bisa belajar langsung mengenal bagaimana karakter orang-orang Trinitas dan karakter orang-orang Jesus only atau Oneness Pentecostal kita bisa melihat nanti teman-teman muslim bisa melihat bagaimana dia memperkosa ayat Alkitab kalian bisa lihat bisa menentukan Trinitaskah atau Onenesskah yang memperkosa ayat Alkitab siapakah yang mengikuti tradisi atau yang dilakukan oleh para rasul dari yang tertulis bukan dari yang lisan yang tertulis yang official yang tertulis yang bisa dibaca rame-rame sebagai saksi siapakah yang mengikuti kegiatan para rasul atau tradisi para rasul yang tertulis Onenesskah atau Trinitaskah begitu juga dengan semua perintah-perintah Yesus siapakah yang mengikuti itu Trinitaskah atau Onenesskah itu saja dari saya jadi tolong untuk selanjutnya ini menit ketiga selanjutnya Damien menjawab kalau mau keluar dari tuduhan saya bahwa anda telah kena skakmat kamu harus jawab tadi disitu dan saya minta kamu ketika saya bernarasi kamu catetin poin-poin saya karena disini saya catat ya atau kedua kali skakmat ya lanjut udah cukup saya oke silahkan Damien untuk menjawab sekaligus ya bertanya kembali tiga menit dimanfaatkan dengan maksimal iya gini jadi perlu teman-teman ketahui tadi saya menanggapi poin yang tadi dia sampaikan mengenai ulangan NMT 4 dan masalah kejadian pasal 2 tadi sudah saya jelaskan bahwa Esa disitu artinya satu daging itu nggak perlu saya jawab memang secara letter-like dikatakan seperti itu saya nggak menambah-nambah saya nggak mengurangi saya hanya membaca gimana pula saya harus menjawab ini kan kenyambung saya menanggapi argumen kamu kamu bilang saya gunakan pemahaman Yudaisam nggak usah pakai pemahaman Yudaisam Sakaria 14 ayat 9 yang dikatakan Esa disitu adalah nama makanya Sema Yisrael itu menikankan pada nama Esa 42 ayat 8 Ani Yihawihah Hussemi Aku Yihawihah itulah namaku jadi kalau kamu baca tanah keseluruhan tanah kalau ada Yihawihah itu nama proper name keluaran 3 ayat 15 itulah nama ku haulam untuk selama-lamanya jadi kalau Yihawihah itu baru juga kepada nama bukan pribadi jangan ngawur kamu harus bedakan Trinitas itu nggak membahas masalah nama itu nggak nyambung Sema Yisrael itu membahas masalah nama bukan masalah pribadi Trinitas yang dibedakan itu bagaimana bahwa Allah di dalam dirinya ada firman dan roh itu berbicara masalah bagaimana bukan berbicara masalah nama poin kamu ketika menyangkutkan masalah ekhat dengan masalah pribadi Trinitas itu nggak nyambung Trinitas membahas masalah pribadi sedangkan Sema Yisrael membahas masalah nama kan nggak nyambung kawan nah sekarang kita buktikan siapakah yang memperkosa Alkitab Yohanes 5 ayat 37 Yesus berkata Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku tapi kata Wanes Yesus itu adalah Bapak artinya Bapak mengutus Bapak artinya mereka ini mempunyai dua Bapak Bapak yang mengutus dan Bapak yang diutus kemudian kalau kita tanya sama orang-orang Wanes ini Yesus berdoa kepada siapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri bagi mereka Yesus berdoa kepada dirinya sendiri sedangkan Alkitab mengatakan Yesus berdoa kepada Bapak kemudian kalau kita tanya lagi Yesus menyerahkan diri kepada siapa dijawab Yesus menyerahkan diri ke dirinya sendiri sedangkan Yesus berkata Ya Bapakku ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku di perjanjian baru Yesus banyak sekali gunakan kata Bapakku, Bapakku, Bapakku ketika kami mengatakan Yesus punya Bapak mereka mengatakan kami tidak gunakan kami menyembah tiga Tuhan empat Tuhan dan sebagainya sedangkan mereka yang justru tidak gunakan Alkitab tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan Bapak menjadi manusia yang ada adalah Firman menjadi manusia tidak ada satu ayat Alkitab dikatakan Bapak mengutus Bapak artinya Wanes ini mereka menambah-nambahi dan mengguruh waktu habis Timian gini saya bantu timer nanti kalau bunyi ini ini itu waktu habis gitu aja ya oke siap terima kasih ya waktu habis silakan selanjutnya bang Samuel menang silakan bang Samuel sebentar jangan dihitung dulu sebentar sebentar saya mau cari ayat dulu sebentar ya sebentar ya ini nggak boleh open camp sih jadi ada beberapa tuduhan bahwa orang Wanes lah yang memperkosa Alkitab ya jadi Yesus bahasa itu harus diperkaos itu diperkaos sorry sorry untuk pakai Bang Andi punya ini oke bisa saya mulai silakan kamu Damien penjelasan kamu lari kemana-mana bahas firman menjadi manusialah segala macam lah disini kamu sudah kena skakmat kenapa ya saya bacakan tadi sebelum saya masuk omal ini saya ada berdebat dengan Damien dia membawa kejadian 2 ayat 24 mereka sendiri yang bawa mereka sendiri yang nyungsep teman-teman ya saya jelaskan ya sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu kalau mau kesatuan tuh disini bersatu dari kata bitbad dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ehat basar ehat nah kamu tidak mengklarifikasi ini kata bersatu ini seharusnya kamu mengambil ya kalimat-kalimat lain di dalam terjemahan LAI yang menerjemahkan kata ehat menjadi kesatuan atau bersatu sesimpel itu baru kamu lepas dari sekakmat saya ya sesimpel itu gak usah kemana-mana bahas firman menjadi daging kita gak bahas topik itu ya terus jadi itu sebenarnya udah kena sekakmat ya tinggal teman-teman muslim menilai satu dagingnya kesatuan ya jelas ya tadi penjelasan saya ya jadi kalau kamu mau mengklaim ehat itu kesatuan cari terjemahan LAI lainnya yang menerjemahkan itu kesatuan atau bersatu oke terus saya gak bahas nama yahweh bro saya bahas shema israel yahweh elohenu yahweh ehat ehat di situ adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain selain dia bisa dicek sama teman-teman muslim ketik aja satu-satunya pak sugi di dalam perjanjian lama nanti kesemua disitu adalah ehat nah lalu di dalam Markus 12 ayat 32 orang Yahudi sudah menjawab ini saya udah kulangin ketiga kali nih orang Yahudi sudah menjawab Esa itu tidak ada yang lain selain dia bukan kesatuan gak nyambung nah jadi damin ini tidak membanta ulangan 6 ayat 4 kalau Esa di situ adalah kesatuan ya eh kesatuan iya kesatuan tapi satu di situ yang sudah dijelaskan oleh orang Ibrani di Markus 12 ayat 32 adalah tidak ada yang lain selain dia ya jadi itu saja dari saya saya gak perlu ngomong panjang-panjang jelasin kemana-mana trinitas begini saya belum nyampe kesana nanti akan ada sesi debat khusus biar teman-teman muslim ini terbuka apa itu trinitas saya akan khusus bahas trinitas dari tertulianus dari bahasa latinnya dan semuanya itu akan saya bahas jadi sekarang kamu sebenarnya perdebatan ini tidak ada gunanya sudah tidak selesai karena dia tidak menjelaskan dia menjelaskan dia menjelaskan lari daripada konteks itu ya lari daripada konteks-konteks yang sudah saya kurung di sini ya ulangan 6 ayat 4 dan kejadian 2 ayat 24 tentang kata bersatu di situ nah tapi saya masih kasih kamu kesempatan ya terakhir nih kamu kasih ayatnya ya kata-kata ekhat yang diterjemahkan LAI kesatuan atau bersatu karena di kejadian 2 ayat 24 kata bersatu di sini ada ya tapi bukan ekhat bitbad yang ekhat itu satu daging nah begitu juga dengan kata ulangan 6 ayat 4 jadi PR mu banyak nih ulangan 6 ayat 4 yahweh elohenu ekhat di situ di mana terjemahkan ekhat itu kesatuan yang ada satu di situ itu aja dari saya waktunya sah waktu pun memang habis ya silahkan Demian oke gini loh jadi coba kita bacakan ya kejadian-kejadian 2 ini ya itu ada 2 daging ingat ya ada Adam dan Hawa harus dipahami teman-teman kejadian pasal 2 kejadian 2 ayat 24 itu ada 2 daging tapi tadi dia bilang 1 daging itu kan bertentangan artinya 1 di situ ya kesatuan gimana sih ibaratnya gini saya dan istri saya ada berapa daging itu ada 2 daging dagingnya istri saya dagingnya saya tapi apa kata kitab suci kejadian 2 ayat 24 1 daging dihitung 1 2 orang 2 daging dihitung 1 makanya nih saya saya bacakan definisi kata dari ekhat nih origin numeral from ekhat properly unity kesatuan ini sih ini originnya aslinya dalam bahasa Ibrani itu ibaratnya 2 orang laki-laki dan perempuan nah bisa dikatakan 1 daging padahal itu daging itu penggunaan katanya dari definisi kata kata ekhat itu itu kesatuan menurut definisi bahasanya harus diketahui misalkan air-air itu sesuatu yang gak bisa dihitung itu digunakan kata ekhat kemudian angin dan sebagainya nah harus diketahui definisi katanya jadi jangan bilang gak terjawab itu yang pertama kamu bilang satu tapi kamu gak bisa jelasin satu disitu apa nah saya jelasin bahkan Yahudi sendiri mengatakan yang satu disitu adalah nama sesuai dengan Sakaria Sakaria pasal 11 bahwa namanya itu satu yang dimaksud satu adalah namanya YHWH adalah nama jangan kau rubah-rubah disitu gak membahas masalah pribadi kalau kau mau mengkritik ulangan trinitas menggunakan ulangan nabit ayat 4 maka kau pastikan dulu disitu membahas masalah pribadi atau masalah nama kalau kau mau ngeranjang siapapun rabinya tidak ada satupun rabi yang menafsirkan itu berbicara tentang pribadi silahkan kamu cek nah poinnya adalah kita kan membahas masalah doktrin masalahnya kamu takut kamu hanya mau bahas kejadian 2 ayat 24 kenapa? karena kamu gak bisa tunjukin bukti kebenaran doktrinmu di dalam Alkitab itu gak pernah ada satu ayat Alkitab yang mendukung doktrin makanya kamu takut membahas itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menubuatkan siapa Yesus bahwa dari bahkan sejak perjanjian lama Yesus itu setelah dinubuatkan sebagai anak tunggal Allah sang Mesias Yesus 42 ayat 1 dia dikatakan sebagai apa? sebagai hamba dia di perjanjian perjanjian baru dijelaskan dia adalah firman yang kelubah dia berdoa kepada Bapak dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak kalian tidak menggunakan ayat-ayat kita untuk itu masalahnya Halo Demian oke waktunya buat ini muncul malikil pula nih waduh Samuel oke saya mulai ya silahkan Bang Samuel ya untuk sekian kalinya dia sudah saya kasih kesempatan ya teman-teman muslimnya saya cukup baik loh ya jadi menurut saya sudah skakmat dan sudah selesai dia tidak menampilkan jangan ketawa dulu ya dia tidak menampilkan ayat lain yang menerjemahkan Esa disitu kesatuan ya tidak ada atau bersatu tidak ada unity tidak ada ya sekarang kan saya sudah bilang dan sudah sering saya kajarin kepada teman-teman oneness ya bahwa Esa disitu punya leksikon atau definisi kata-kata itu lebih bukan cuma satu definisi satu huruf kardinal number satu lalu satu-satunya kesatuan betul kesatuan lalu nanti teman-teman cek sendiri di leksikonnya ya tetapi kan yang saya bahas disini konteksnya dalam Sema Israel dari umpamanya ada empat definisi leksikon dari kata ekhat itu dalam Sema Israel itu diartikan apa lah kamu pakai-pakai rasi dan segala macam rasi rasi goreng lah rasi goreng kambing lah ya sekarang di Alkitab sendiri sudah dikatakan dan kamu Kristen artinya kamu mengiakan terjemahan perjanjian baru itu mau pakai perjanjian mau pakai bahasa Yunani koinenya pun diterjemahkan disitu Markus 12 E 32 pun sama orang Yahudi sendiri udah bilang ya orang Yahudi itu sendiri udah bilang dan disitu sudah pada zaman Rabinik sudah mulai empat abad sebelum Yesus datang sudah tidak ada lagi nabi diutus itu sudah zaman Rabinik dan disitu Rabinik ngapain kamu pakai Rabinik yang lain yang memakai pandangan-pandangan gaya baru disitu konteks disitu pada abad pertama Esa disitu tidak ada yang lain selain dia selesai perkara jadi kalau kamu mau membenarkan jangan pakai pandangan-pandangan yang tidak tertulis Rabinik itu pakai yang sudah dikanonkan di Alkitab ya jadi kamu tampilkan pembandingnya dengan ayat lain yang menyebabkan benar guru bahwa dia Esa yaitu kesatuan misalnya begitu ya jadi sudah mau gimana lagi dilanjutkan perdebatan ini sudah saya kasih kesempatan berkali-kali juga tidak menjawab ya nah kamu tidak saya kan minta dalil ayat kamu gak kasih dalil ayat terus kejadian 2 ayat 24 ya disitu ada kata bersatu dan ada kata satu nah kamu tidak memberi juga kepada saya ayat tertulis ketika kata ekhat diterjemahkan bersatu atau kesatuan tapi kata bersatu di kejadian tadi kejadian 2 ayat berapa itu ya dia pakai kata bitbat kata bersatu disitu sementara satu daging disitu ekhat teman-teman bisa cek sendiri disitu singular apa tidak dagingnya gitu ya jadi kalau kamu mau mau menuduh saya saya gak ngerti satu disitu ketika kamu suami istri menjadi satu satunya satu apa satu daging disitu siapa ya anakmu tetapi sebelum kamu punya anak konsep konsep satu daging ini adalah Adam satu daging lalu menjadi Hawa tadi konsepnya satu daging tetapi walaupun memakai dua konsep baik itu satu yang adalah anakmu baik satu disitu adalah Adam tetap satu daging nah jadi gampang saja kalau kamu mau keluar dari jeratan saya kamu kasih ayat yang lain yang meng-counter ayat-ayat saya selesai teman-teman selesai teman-teman ya silahkan bro Dem ya gini tadi dia udah ngaku sendiri loh teman-teman ya leksikonnya mengatakan ikhat itu kesatuan tadi dia udah jujur loh ngapain lagi diperdebatkan wong kamu udah jujur bahwa memang ikhat itu secara definisi kata ya kesatuan kok masih mutar-mutar kau nih kan lucu disitu jelas sekali ada dua orang dua daging disitu tapi kenapa dibilang satu kenapa kenapa dua daging Adam dan Hawa dibilang satu satu daging wong itu ada dua daging logikanya kan gitu makanya dalam leksikon ya dikatakan apa ikhat itu ya unity kok pakai berbilit-bilit kau nih gini ya kalau masalah mengenai ulangan enam ayatim tadi kan sudah saya kasih ayat bandingnya kecuali kamu bisa kamu bisa jelasin mengenai yahweh itu berbicara tentang apa kamu gak punya dalil coba kamu kasih yahweh itu berbicara masalah pribadi tunjukin saya satu ayat saja sekaria 14 ayat 9 maka yahweh akan menjadi raja atas silur bumi pada waktu itu yahweh akan menjadi satu sebenarnya kalau kamu baca bahasa aslinya yahweh akan menjadi satu dan namanya satu jadi yang satu itu yang ehat itu yahweh itu berbicara masalah nama gitu loh nih saya saya bacakan lagi nih bahasa aslinya ulangan keluaran 3.15 jadi coba kamu kasih ayatnya yahweh itu bukan berbicara masalah nama saya lanjut ini aja ke intinya jadi yahweh itu berbicara masalah nama kemudian yahweh itu berbicara masalah nama yahweh itu itulah nama ku nah kenapa Musa mengulangi nama Tuhan itu dua kali untuk menyatakan bahwa namanya satu sema yisrael yahweh 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 yahat yang esa disitu siapa? yang esa disitu elohim atau yahweh yang esa disitu adalah yahweh bukan elohim elohim itu jamak teman-teman elohim itu jamak definisi katanya dari kata elohim saja sudah mendukung trinitas bahwa Tuhan itu pribadinya jamak kata elohim itu jamak teman-teman bukan singular yang singular itu namanya jadi alkitab itu menerangkan tentang trinitas bukan menerangkan tentang wanis pemahaman wanis ala itu satu pribadi sedangkan elohim itu plural coba bayangkan elohim plural tapi Tuhan mereka satu pribadi artinya kan doktur dan mereka kan bertentangan dengan kata elohim kan gitu kalau trinitas kan gak bertentangan gitu loh trinitas sesuai dengan alkitab yang ehat itu adalah substansinya perjanjian lama menjelaskan yang esa itu nama bukan pribadi dia gak bisa tunjukin satu dari loh yahweh itu berbicara masalah pribadi gak ada satu penayat kau gak usah asumsi disini kawan waktu habis waktu habis terakhir ya ya silahkan oke kamu gak usah lari kemana-mana sama seperti airband ketika saya pegang kerahnya sampai gak bisa jawab ya ini teman-teman muslim jadi saksi ya coba teman-teman catat zakaria 14 ayat 9 itu sudah saya bahas kok kemarin-kemarin saya zakaria 14 ayat 9 saya saya bacakan maka Tuhan Tuhan disitu huruf sebesar semua tetragrammaton ya maka yotevave akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu yotevave adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya ya mana disitu pada waktu itu yotevave adalah kesatuan dan namanya kesatuan jadi kamu tuh mau ngapain disini mau ngelawak gitu damin ya sekarang kamu tambah lagi satu PR ya kamu mau bikin gol bunuh diri nih kamu bilang Elohim itu bukan satu pribadi kamu bilang ya Elohim itu bukan satu pribadi maka kamu sebagai Trinitas ya saya klaim Elohim itu harusnya tiga pribadi menurut Trinitas bener gak teman-teman muslim ya jadi berpikir dua arahnya begitu Elohim itu bukan satu pribadi ya maka karena damin ini Trinitas bukan Yudaisme maka Elohim itu harus tiga pribadi nah kalau Elohim disitu tiga pribadi dari kata Elohim dengan akhiran yotmem berbentuk jamat nah maka dia menambahkan tiga pribadi disitu ada kata pribadi saya minta ayatnya Elohim itu tiga pribadi ya atau yang menjelaskan bahwa ada gambar wujud Elohim itu ada tiga dari kata prosoponsarki atau hipostasis ibrani satu ayat tiga prosoponsarki yang digunakan untuk Paulus yang kata pribadi disitu adalah prosoponsarki atau wajah atau rupa daging ya dari kata prosoponsarki itu di kolose dua ayat satu dicata teman-teman muslim biar pintar ya kolose dua ayat satu dan ibrani satu ayat tiga untuk kata hipostaseus atau hipostasis nah nanti kalau teman-teman Zuma dan Andi Selebes mau debat sama Trinitas langsung dia tinggal pilih aja bro teman-teman muslim kamu mau tiga menit skakmat apa sepuluh menit itu aja itu aja nah jadi tadi saya ulangi ya masih ada waktu ya jadi tetap aja kamu mau membawa zakaria 14 ayat 9 tetap disitu waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya ya bukan kesatuan kamu jangan lari kemana-mana damin nanti saya akan ada khusus lagi dengan dengan di komal ini untuk membahas tentang teologi Trinitas ya kalau kamu kalau kamu masih punya nyali silahkan masuk atau kalau sudah ada yang masuk di atas kamu kompetensinya lebih baik dia suruh masuk kan lebih bagus buat komal ini untuk lebih terkenal dengan nama orang yang sudah terkenal begitu ya teman-teman muslim ya jadi saya pikir sudah selesai dan saksi-saksinya sudah ada biarlah kalian yang menyaksikan siapa yang benar siapa yang salah disini ada rekan-rekan saya juga ada Malikil Al-Malab oke menjadi saksi ya dari teman Wanes ya oke jadi kalian harus teman-teman Wanes dan teman-teman Trinitas harus hargai bahwa teman-teman muslim sudah memberikan saya ruang disini maka sebenarnya lebih bagus teman-teman muslim sendiri dulu yang menilai itu aja buat saya oke selesai sekali waktu habis iya gimana sudah di akhir sesinya bang semu iya ini mungkin ada untuk close jangan 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 kemana-mana dulu sabar-sabar kalau misalkan Daniel luar-sabar saya luar-sabar saya juga gak paksa tapi berikan saya berikan saya waktu untuk menangkapi oke silahkan waktu 3 menit jadi iya oke jadi isakaria 14 ayat 9 itu itu berbicara masalah nama itu gak bisa dirubah-rubah yang satu disitu adalah nama yahweh itu berbicara masalah nama bukan masalah pribadi tolong kondisikan suaranya Demian putus-putus ya sorry putus-putus ya halo halo iya silahkan lanjut iya kalau dia berbicara kalau dia bilang begini yahweh itu satu pribadi tadi kan sudah saya bilang secara bahasa Elohim itu jamak bukan bukan tunggal jadi kalau dia bilang satu pribadi itu bertentangan secara bahasa itu bertentangan makanya kita harus melihat konteksnya artinya apa kalau tadi kan dia bertanyakan dimana Trinitas dalam Alkitab ada ada bapak ada anak ada roh kudus 1 Yohanes 5 ayat 7 sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga bapak firman dan roh kudus dan ketiganya adalah satu Allah firmannya sang anak dan rohnya roh kudus itu Trinitas secara dalil Trinitas itu ada di Alkitab Masmur 33 ayat 6 Masmur 33 ayat 6 bahwa Yehawihah menciptakan segala sesuatu lewat firmannya Bitfar Adonai oleh firman Yehawihah dia menciptakan kemudian Ibrani 1 ayat 2 Ya Tuhan Allah menciptakan melalui firmannya Alkitab dari perjanjian lama hingga perjanjian baru itu menjelaskan tentang Trinitas Allah yang Esa di dalam dirinya ada firman dan roh makanya 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan apa ada 3 yang memberikan kesaksian di surga bapak firman dan roh kudus dan ketiganya adalah satu Elohim itu gak bisa dibilang hanya satu plot seperti satu pribadi karena Elohim itu jamaah kalau dia bilang Elohim itu jamaah itu kan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab kemudian bukan cuman bertentangan dengan ayat Alkitab mengenai Elohim saja itu pun bertentangan dengan apa dengan nubuatan ayat-ayat Alkitab nubuatan tentang sang Mesias bahwa Mesias itu anak Mesias itu adalah hamba yang kemudian dijelaskan di perjanjian baru bahwa dia adalah sang firman yang diutus oleh Bapak jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mendukung argumen dari Trinitas tapi coba kita buktikan bahwa Mesias ini sesuai dengan Alkitab contohnya mereka klaim Bapak menjadi manusia itu gak pernah ada dalilnya tidak ada satu pun dalil Alkitab yang mengatakan Bapak menjadi manusia justru Yesus ngomong aku diutus oleh Bapak kalau Yesus ngaku dia diutus oleh Bapak kenapa pula Bapak yang jadi manusia kenapa pula Bapak salib kenapa pula Bapak yang digibukin itu itu logikanya kan udah kacau tuh logikanya udah kacau jadi kita nggak perlu pakai bahasa-bahasa tinggi berdebat dengan orang-orang yang namanya Wanes sekarang dokter di mereka nggak pernah ada di Alkitab nggak nggak ada satupun ayat Alkitab yang mendukung pemahaman Wanes itu justru Wanes itu menabrak Alkitab dan menentang ajaran-ajaran Yesus seperti yang sudah tadi saya jelaskan mulai dari perjanjian lama maupun perjanjian baru silahkan silahkan ini oke udah habis kan Samuel tadi udah nggak mau juga masih mau Samuel dia tetap nggak kasih ayat perbandingan yang sesuai dengan konteks sama Israel dan juga untuk yang perkawinan yang menjadi satu itu tadi dan juga Zakaria 14 ayat 9 juga tetap satu-satunya tidak ada dia kasih ayat oke 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 jangan dilanjutkan nanti kalau lu ngomong terlalu jauh nanti dia harus ngomong juga biar adil oke nantinya menurut Samuel udah clear ya biarkan penonton yang menilai saya nanya-nya saya nanya aja ya bro Julius nanya aja ke Samuel kenapa disitu bukan Elohi kenapa bukan disitu bukan Elohim Esa kenapa Yahweh Esa itu penjelasan saya kemarin jadi nggak usah itu penjelasan saya saya lah yang menjelaskan yang ehat disitu Yahwehnya bukan Elohinya ya oke sudah kelar teman-teman udah cukup jadi saya cuman cukup ya kamu kan kamu sudah kasih kan kamu sudah kasih Zakaria 14 ayat 9 tetap satu-satunya bukan itu yang saya bahas yang bahas yang saya bahas yang saya tanya dari kamu mana kesatuannya bukan satu-satunya nggak usah nggak usah udah cukup oke oke mungkin udah cukup ya jadi untuk pemanasan dari dalam lumpur itu nggak usah untuk pemanasan sudah oke jadi lawannya Demian dan kita harap tantangan dari Bro Samuel ini bisa dijawab lah oleh teman-teman Tritunggal contohnya Pak Bombom ya terus ada Sob Katul ya dan ada Jackie Sembiring atau siapapun lah yang istilahnya lumayan memberikan perlawanan menurut Bro Samuel ya karena kalau Demian ini ya kita tahu sendirilah karena dia nggak bisa open cam bukan karena nggak ada ilmu tapi nggak bisa open cam jadi nggak ada data yang bisa ditampilkan oke mungkin itu aja ya untuk sesi ini mungkin dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan tiktok aja loh saya sama-sama tiktok aja gimana ada datanya Demian tiktokan pun kalau nggak ada data apa yang mau diambil sama penonton data itu kalau dibaca kartunya nggak masalah kan data dibaca pun nggak ada kalau kemur-kemur juga kita nggak tahu dari dari tadi kan kita kutip dalil berarti kan ada datanya gimana Bro tiktokan aja tanya Bro Samuel mau nggak iya tanya sekarang gini aja tunjukin saya datanya kata Echad diterjemahkan kesatuan itu aja dulu saya kasih satu silahkan iya nggak ada nggak ada kenapa disitu Yahweh Echad bukan Elohim Echad kenapa kenapa Yahweh Echad kalau nggak ada berarti sudah nyemplung ke sawah Nazumah sama teman-teman muslim udah nungguin di sawah nangkepin kamu pertanyaan saya silahkan dijawab iya silahkan dijawab pertanyaan saya kenapa bukan Elohim Echad tapi Yahweh Echad di situ silahkan karena oklu nggak bisa jawab soalnya satu maliki dia dulu maliki dia dulu silahkan bro email silahkan santai dulu santai santai iya karena hukumnya satu si emailnya aku diam ya si emailnya nih kau pikir ala yang ada laro itu kayak pelangi aduh maliki diam dulu santai santai sebentar malikil oke sebentar malikil kan tadi teman-teman muslim nih pada nyimak nggak nih dia bilang kesatuan nggak ada Echad ya sudah selesai ini direkam nanti kan dipamerkan semua sebentar sebentar ya ini kan live biarkan teman-teman yang menjadi saksi secara bahasa dan semoga banyak teman-teman Kristen yang menonton ihat secara bahasa sebentar ya teman-teman sudah saksikan sebentar Julius tadi sudah menyaksikan Damien berkata tidak ada betul pertanyaan saya kenapa kamu nggak jawab silahkan dijawab betul ya sudah enggak enggak perdebatan sudah selesai saya menunggu terintas yang lain oh berarti kamu bukan kamu yang atur bukan kamu yang atur nanti kita bikin konteks lain kamu catat itu supaya nggak lupa kita bikin nanti konteks lain oke disini saya pertanyaan simple aja nggak bisa jawab aduh 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 disini saya yang atur karena saya mau disampaikan sebagai tuan rumah yaudahlah lanjut aja yang lain Samuel takut ya jangan nangis Damien ya mungkin dari Ustadz Sugi ada yang mau disampaikan ada hilang semua nih ya mungkin ini ya tolong teman-teman sampaikan kepada Sofiatul Jeki Sembiring Pak Bombom ya mungkin Muriwali juga boleh ya sebagai Polisi Trinitas terus Deki Ngadas kalau Deki Ngadas saya ingat sekali nih dua tahun yang lalu Bro Samuel minta tolong untuk diatur ya bisa debat tetapi Deki Ngadasnya kabur setelah memberikan syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh Bro Samuel dua tahun yang lalu ya tapi kita harap tahun ini bisa berbeda lah jangan lagi ngumpet di gua tunjukkan diri anda lebih bagus sih Dengkotnya ya lebih bagus Dengkotnya biar gak dua kali kerja kalian kan ya kasihan ini Bro Bro Julius Bro Malikil ini ada yang ngomong di bawah nih jangan didiskusikan dengan muslim Tritunggal sama Wanes saya sudah mencoba berbagai berbagai cara tetapi dari teman Tritunggal sendiri sudah melanggar etika berkali-kali dalam berdiskusi jadi ini cara saya satu-satunya pertama ke muslim nanti saya akan lanjut kepada teman-teman saksi Yofa dan Triteos akan saya undang gitu ya saya bukan orang yang gak bisa berpikir sehat teman-teman udah tahu kalau siapa saya sebagai apologet saya punya seribu cara gitu oke ya Samuel sudah mencoba secara internal tapi dia malah di fitnah ya masalah jilat-jilat saya Bro Julius saya kondusif gak kalau diskusi ingat kondusif kondusif ya teman-teman sudah kenal saya oh bro Samuel tuh begini tanya aja Ustaz Ipung sampai ngundang saya gitu karena saya kondusif kalian tidak pernah kondusif sampai detikin Eternitas dari zaman dulu bahkan kalian membunuh loh mengana tema itu aja sorry ada kata-kata itu tadi ntar kena membunuh mungkin mau menantang juga Malaikil dikit-dik enggak enggak sebentar ya saya udah lama kalau saya senang-senang banget loh saya senang banget ketika wanita situ mereka bersekutu dengan muslim senang banget teman-teman muslim harus bersyukur itu ciri-ciri orang memualah itu oke saya ceritakan sejarah ya teman-teman muslim saya ceritakan sejarah ini ceritanya dari DGS sendiri ya dari Katolik ya teman-teman ortodoks menuduh kalau gereja Katolik tidak mau membantu gereja ortodoks Yunani pada waktu diserang oleh kilafah katanya mereka menuduh Katolik yang mau bantu itu salah kata DGS mereka mau bantu tetapi teman-teman ortodoks berkata lebih baik kita berlindung di bawah jilbab daripada berlindung di bawah paus jadi artinya yang berskongkol sendiri orang-orang ortodoks sendiri begitu nanti bisa saya undang DGS untuk itu atau teman-teman muslim atau Julius yang undang itu bener gak pernyataan DGS karena saya saksi itu oke tapi memang sejarah mencatat seperti itu kan bro Samuel mereka lebih memilih lebih bagus di bawah muslim daripada Katolik Roma ya karena kan punya sejarah iya di bantai Katolik Roma karena gini bukan iya saya sebagai saksi ya saya sebagai saksi dua tahun yang lalu Samuel pertama kali muncul bahkan kemarin ya di room-nya Tung-Tung bro Samuel itu mengajak debat tetapi bukannya berdebat malah bro Samuel itu di fitnah di hujat di maki-maki ada rekamannya di YouTube saya soalnya masalahnya kita kalau di room eh di room Tung-Tung hanya disuruh denger ngoceh-ngoceh lalu di kik tuh gak adil lagian muslim ya memang jujur dengan iman mereka mereka tidak percaya jujur nah Tung-Tung ini munafik jadi harus di atasi dulu nah kalau sudah jujur baru kalau Tung-Tung jujur Tuhannya tiga bagus tapi masalahnya enggak satu enggak tiga kita kejar di satu jadi tiga ke kita kejar di tiga jadi satu pusing kalau Tuhan Yesus ngomongnya gini jangan membuang mutiara mukit pada babi ya itulah yang berbeda konteks kawan justru justru membuang mutiara kepada babi itu kepada Tung-Tung sudah diketahui tahu aku lah dia teritung-teritung gak pernah bersekutu dengan muslim gak ada yang bersekutu gemis-gemis gemis bintaruh muslim untuk nyirang sesama krisin enggak ada enggak enggak kita juga menginjil kok tidak pernah teritung itu meminta-minta roh muslim untuk menyerang sesama krisin gak ada oke damien sebentar teman-teman saya jelasin ya dahulu Yehovah itu meminjam pisau syukur dari Asyur untuk menghajar Israel jadi kalau kamu memakai premis kami bersekutu dengan muslim ya Yehovah dulu memakai orang Asyur untuk menghajar orang Israel nah teman-teman muslim Zuma dan Handi Salebes dan Mustatsugi itulah arti daripada meminjam pisau cukur dari Asyur jadi itu adalah bahasa majas ya jadi Tuhan sendiri memakai bangsa lain untuk menghajar Israel nah begitu juga Konstantinopel dihajar Bizantium dihajar oleh Kilafa Tuhan membiarkan itu Tuhan memakai Kilafa untuk menghajar krisin-krisin bidat sesat itu teman-teman lanjut itu beda kasus Brother Kerwanes itu kan cuman segi lintir jadi gak gak bisa dihitung gitu kalau di ibaratkan dengan bangsa Israel dan bangsa Asyur itu gak termasuk gitu oke fakta membuktikan ini Demian sebentar fakta membuktikan channelnya muslim itu netral ya silahkan di cek lu mau berdebat gimana pun ya kita cuman sediakan ruang jadi disini gak ada yang berkoalisi lah gak ada yang kerjasama ya kami cuman menyediakan tempat untuk kalian perlakuan untuk Samuel dan perlakuan untuk kamu sama gak ada bedanya gitu muslim tidak perlu dua-duanya semuanya dikritik sama muslim baik Wanes sama Penteri itu seharusnya yang muslim yang muslim ini harus gak ada orang mencari bangkuan ke muslim gak ada kawan-kawan muslim hanya menjubatani karena dirungtung-tung itu gak adil gitu itu temen-temen Trinitas kalau masuk ke kolomnya Wanes kita asik loh orangnya bercanda-bercanda kok damai-dame aja gitu biliran kita undang tuh dedengkotnya gak mau masuk biliran kita sandangi ke situ Alhayat Najis katanya oh gak tak sudi berdebat dengan saya tetapi bikin banner dua kali nantangin saya debatkan aneh jadi maunya apa seksofiatul itu gitu loh lagian samuel termasuk dari empat orang termasuk CRD lagian Demian mestinya lo bersyukur juga dari tadi dikasih porsi waktu yang sama tanpa diganggu iyalah jangan hudu-hudu kita orang mah gak ikut campur terhitung mah hidup itu gak tahu bersyukur suara-suara suara suara nah ini bentuk dari kami lagum dinukum wali adin silahkan bahas sendiri betul betul secara secara interlinear teks asli LAI dan semuanya kalian bisa cek saya salah apa enggak damin sudah jawab tadi memang gak ada ya kelar masuk sawah ada ular piton nunggu gitu aja bener gak sih ya tadi jawaban kamu itu oke kesimpulannya adalah yang penting bagi teman-teman gunakan akal ya disini kan kita diskusi cuman sebagai referensi kalian mau ikuti syukur gak mau ikuti ya wes kalian bisa cek sendiri ayat-ayat yang disampaikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh narasumber kalian cek sendiri benar atau tidak atau hanya ngalur hidup oh benar dong bro jadi biarkan penonton yang nilai kan gitu iya sedikit yang singular itu bukan hanya nama yang punya nama oknum yang punya nama pun singular karena apa dia berkata aku 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 itu singular tapi kalau di mata tuntung aku itu plural itu anehnya siapa bilang aku itu plural aku itu singular bukan cuman aku saja bahkan elohim pun dibilang singular ya enggak elohim itu singular lah elohim itu kan jabatan aku itu apa elohim itu plural atau singular iya aku itu apa elohim itu singular atau plural dijawab kalau lari ke elohim lu itu pertanyaan saya bukannya lu lari bukannya lu giles eh gini 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 elohim itu ruah ya maka disitu jenis eksistensinya atau di dalam misalnya orang yang muslim pakai tuzatnya dia tidak bisa dikatakan tunggal atau yang eksistensinya kok gak nyambung enggak ini kan penjelasan saya sebentar dulu penjelasan saya kenapa sebentar penjelasannya itu penjelasan saya ini ini penjelasan saya tau juga kamu tadi kasih ayat pokoknya satu-satunya penjelasanmu enggak sebetulnya itu penjelasan saya nah ini karakternya kayak begini nih orang mau jelasin dipotong iya kamu tadi enggak sepotong nah penjelasan jadi elohim kenapa yang saya tanya ke masalahnya oh ya udah pokoknya kamu sakit udah iya silahkan saya gak perlu jelasin jadi sekarang siapa yang mau disekusi dengan bang Jumah saya enggak bertanya masalah loh atau apa gitu kan Demian dengan sumah kita nonton aja saya izin dulu siapa yang mau berdiskusi sama bang Jumah ini baru seru saya saya ntar lagi udah turun nih udah kabur kamu enggak bisa dia kasihan dia Demian itu kalau diskusi dia harus manjat pohon kasihan dia tadi ditantang sama tadi ditantang baca bahasa Ibrani ternyata Umi Riva bisa bisa baca bahasa Ibrani kamu enggak bisa ngakunya enggak bisa buka kamera saya kita silahkan iya coba gua tuh udah banyak peluru buat kini kawan saya izin pindah ke rupa Amir ya thank you ya sebentar ya sebentar coba tunjukin on cam kemudian tunjukin ibrani saya sama email baca gimana email gimana takut-takut ada yang bisa on cam ada yang bisa on cam gak tunjukin Hebrew kemudian saya sama email baca kira-kira siapa sih yang gak bisa baca baca Ibrani silahkan ya udah panggil aja si Riva kamu urusan sama Riva tadi itu aja lanjut gua sama lu gua sama lu gua sama lu gua sama lu silahkan ada yang bisa on cam gak Pak Alif silahkan Pak Alif kita buktikan saya oke oke silahkan Ustadz Alif kalau bisa on cam oke oke naikkan ID ku satu lagi dulu oke teman-teman denger ya saya ada pernah bilang saya bisa baca bahasa Ibrani hahaha belum ditunjukkan ada pernah saya bilang berarti nggak nyerah saya kan bisa saya kan tidak pernah mengaku bisa baca bahasa Ibrani bisa nggak lho terus bisa nggak nggak bisa ya udah kalau nggak bisa nggak usah nggak usah banyak-banyak omong laut iya makanya kan bukan saya yang mau itu kan kamu terusin yang mau Mirif tadi kamu kabur tadi bilang saya nggak bisa baca Ibrani iya kan iya iya lho iya emang mobil emang hahaha ketawa kenapa nyambung kamu sekarang hadapin dulu Mirifah yang tadi dilanjutin yang tadi kamu kabur soalnya Mirifah Mirifah kenal saya silahkan naikin saja Unirifah Unirifah kenal saya wong lu lu nggak tahu baca Ibrani aja nggak bisa kok sesuatu lho kok jadi itu standarnya jadi lho iya 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 setauku gini demian itu demian itu demian itu kan sekarang belajar Ibrani ya belajar baca Ibrani berikut pemahaman dan penjelasannya juga selalu ke ibrani kehibru-hibruan gitu loh nah itu masalahnya makanya dia kalau ngambil menjelasan tentang ketahuanan tapi referensinya selalu dari Yahudi tapi diambilnya terhitung makanya itu yang bikin bingung dia ini enggak jangan ke situ jangan ke mau memang gitu enggak enggak bisa saja udah dibilang bisa bisa tapi bukannya lu sering diskusi sama orang-orang Yahudi katanya gitu pakai itu jadi framing dia sih ya tapi kan pakai bahasa Inggris pakai bahasa Inggris Nah kalau saya mengajak seberani bukan saya artinya bisa dulu di layar aku nggak bisa enggak bisa aku ya atau berteriak-teriak saya bisa membaca tulisan diberani gitu yaudah lu bukannya lu beras bukannya pernah bilang ke saya lu bisa baca ya bukannya lu pernah bilang gitu lu bisa baca kok enggak enggak pernah coba edusnya rekamannya disana rekamannya mana cuma ayat kemarin waktu kita di luar biasa ada nggak ada untuk aku mau nanya ini dengan menampilkan tulisan Ibrani Apakah ada Trinitas disini Hai dengar kadar baca kita juga bisa bantu siuk kalau untuk baca kita bisa dia perbro jip jilis Hai kalau nanya Trinitas harus tiga pribadi lho ada kau kau bisa berani ya mengkaji teks Ibrani Iya dengan terjemahan bahasa Inggris harus salah tapi kalau enggak ada mana rekamannya mana rekamannya mana penggari waktu itu nggak direkam gimana sudah jangan ngomong berarti kamu nyempelong ke sawah lagi ini jujur itu sulit bro jujur itu sulit ya memang kamu kan nggak bisa jujur udah ya saya jujur nggak bisa nggak bisa kan nah udah sekarang kamu lanjutin yang sama miripan ini sekarang baru bilang nggak bisa